Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan gue Aray di tutorial Mr.Pesir Gue minta maaf ya untuk selama ini gue jarang update video Karena gue lagi sibuk banget nge-trip-nge-trip Dari kerjaan gue Jadi untuk tutorial bypassnya terpengkalai Oke sekarang gue mau coba lagi update untuk Tutorial bypass iPhone iOS 13.3 Titik 1 Yang untethered ya atau yang bisa restart Atau habis baterai bisa berkali-kali juga gak apa-apa Tidak perlu jailbreak lagi ya Oke atau tidak bootlock Oke langsung aja kita ikutin tutorialnya Jangan di skip-skip ya Pertama kita buka browser Kita daftar dulu di Sonic Oke Service .html Saya daftarkan dulu serial numbernya Ya disini gue udah ada iPhone X Ini udah gue cek untuk iCloudnya clean ya Jadi aman buat di bypass Tanpa perlu khawatir Yang punyanya Itu mencari Karena ini Orangnya bilang Punya pribadi juga Jadi gue cek juga iCloudnya Ternyata clean C Oke Yang lupa di cek lagi ya Jangan lupa di cek lagi untuk serial numbernya Karena Kalau salah Kita harus daftar ulang dan bayar lagi Oke lanjut Kita bayar pakai paypal Oke Disini gue Daftarnya Nggak perlu kartu kredit ya Karena gue pakai jenius Jadi kita Jenius itu Memudahkan kita untuk Pembelian ke luar negeri ya Dia udah terdaftar juga di Luar negeri Untuk visanya Dan Dia visa ya Kalau jenius itu Jadi Sekarang tuh gampang Mau belanja Atau mau bayar apapun Di luar negeri Bisa dengan jenius Tidak perlu dengan kartu kredit Oke Langsung aja kita bayar ya Ini 480 dolar Sebenarnya ini 480 dolar Meksiko ya Atau peso Nah kita bayar Oke Sudah membayar ya Karena juga Sudah ada saldonya Di jenius Oke Kita harus download Ini Tapi Untuk Ini Kayaknya gue agak Kurang familiar ya Dan agak susah Jadi kita download Tools nya di Sini Apple tag Download Oke Langsung aja kita klik yang ini Mana ya Oh ini Kita download ini Klik aja ini Nah dia akan terdownload Tapi karena gue udah ada Jadi gue gak perlu lagi Langsung aja ya Ya Oke Ini dia Filenya Oke Ini instruksinya Sudah ada Ya Ini instruksinya Untuk awal Kita buka Terminal Jangan ada yang nanya lagi ya Terminal itu dapat dari mana Ini terminal dari sini Dari launchpad Kita pergi ke sini Order Nah ini terminal Kita buka aja Nah untuk kalian yang baru pertama kali Mau Bypass Kalian Harus Ini ya Aktifkan cmod ini Kita harus aktifkan ini Cuma cukup sekali aja kok Oke Seperti ini aja Kalian ketik sini Chmod Plus X Lalu drag File Disini perintahnya apa Iactivation 13 Oke Disini enter Oke Setelah itu Kalian Lakukan lagi Chmod lagi Sorry Chmod Plus X Lalu Ini ya Iactivation 13 UNT Enter Chmod Plus X Deepscript Dot S Ya Oke Seperti ini Enter Lagi Oke Jika sudah selesai Jika sudah selesai Kita ikutin Berita selanjutnya Yaitu Matikan Handphone Oke Untuk iPhone X Kita perlu tekan Tombol bawah Volume bawah Dan Side button Atau power Ya Slide Sampai dia mati Oke Sudah mati ya Kalau sudah mati Kita Klik ini aja Side button Atau power button Dan volume bawah Kita tahan Secara bersamaan Sambil Sambil Dicolokin USB nya Oke Satu Dua Tiga Kita sudah masuk Recovery mode Langsung aja Kita Jailbreak Oke Cekrain Disini gue Pake Gue coba Pake yang 0.9.7 Verbus Verbus Boot nya Sama Save Mode Gue Checklist Oke Ikuti Perintah Start Side button Dan volume Button Lepas Side button Tahan volume Button Sampai masuk Mode DFU Ya Sudah sukses Oke Dia booting Selesai Tunggu sampai Dan Kalau tidak Dan On Dan Oke Dan Oke Jika sudah Kita close Aja Checkline Back Back Oke Oke Jika sudah Jailbreak Sudah Open TC Relay Dot P nya Pake Python Launcher Buat kalian Yang belum Punya Python Launcher Di Download Tadi Ini Sudah Ada Package Jadi Kalian Tinggal Install Aja Tinggal Install Aja Sama iPhone Box Sudah Ada Disini Tinggal Install Aja Oke Langsung Kita Klik Kanan Atau Klik Dua Jari Open With Python Yang 3.8 Ya Oke Sudah Kita Copy Ini Copy Paste Ya Sudah Ya Kita Buka Lagi Ini Kita Minimize Saja Oke Kita Buka Lagi Terminal Baru Ya Tuka Terminal Baru New Windows Oke Place The File Called Bypass Inside iPhone Box Berarti Kita Harus Memasukkan File Yang Bypass Ini Ke Dalam Handphone Ini Pake iPhone Box Kita Buka Aja iPhone Box Ya Karena Disini Gue Sudah Masukin Jadi Gue Nggak Perlu Lagi Tapi Gue Bakal Contohin Raw File System Nah Ini Gue Masukin Sini Caranya Itu Dengan Copy From Mac Oke Kita Cari Lokasinya Dimana Karena Gue Tari Desktop Yang File Yang Tadi Jadi Gue Ke Desktop Executable Ini Bypass Ini Lalu Open Sini Ini Gue Udah Ada Jadi Nggak Usah Lagi Oke Lanjut Ini Sudah In The New Terminal Windows Login To The SSH Oke Kita Login Caranya Itu Ketik SSH Root Add Local Host Min P 22 22 Oke Enter Local Host Password Kita Ditanya Local Host Password Itu Adalah Alpin Atau Tulisannya Alpine Alp 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 Alpine Oke Ya Kita Sudah Masuk Ke Base Langsung Aja Kita Tinggal Copy Paste Ini Copy Paste Enter Copy Paste Enter Copy Paste Enter Lalu Ini Kita Jalanin File Bypass Ya Copy Paste Enter Oke Kita Tunggu Aja Ini Buat Kalian Yang Buat Kalian Yang Belom Update Atau Belom Punya Homebrew Kalian Bisa Install Di Terminal Nanti Disini Ada Make Sure Homebrew Is Installed On Your Computer Jadi Kalian Harus Butuh Homebrew Ya If Not Run This Comment To Install Homebrew Oke Kalian Kalau Mau Install Homebrew Ini Kalian Copy Ini Lalu Kalian Buka Terminal Baru Disini Kalian Paste Aja Enter Tunggu Sampai Homebrew Selesai Menginstal Atau Selesai Memang Update Dan Jika Kalian Sudah Punya Homebrew Tapi Belum Pernah Update Selama 30 Hari Itu Nanti Proses Ini Itu Bakal Lama Lama Banget Kalian Bakal Tunggu Dulu Harus Tunggu Dulu Sampai Selesai Oke Oke Paham Ya Berasa Kalian Pintar Jadi Kita Lanjut Ini Sudah Selesai Now X To Now X To Sonic 14 What Next Maksudnya Kita Harus Daftar Kita Harus Daftar Sedangkan Kita Tadi Daftar Ya Karena Kita Sudah Daftar Jadi Nggak Perlu Daftar Lagi Oke Kita Buka New Terminal New Terminal Ketik CD Spasi Lalu File Yang Ini Kita Taruh Sini Dan Enter Sorry Sini Enter Oke Kita Sudah Di File X Ketable Lalu Kita Ini Kita Copy Paste Error Command Lain Tool All Jadi Install Use Software Upload Updating Homebrew Nih Homebrew Minta Update Kalau Kayak Gini Bakal Lama Prosesnya Lumayan Lama Oke Kita Tunggu Aja Proses Selesai Oh Ya Ini Gue Mau Kasih Tahu Kalau Ini Handphone Nya Juga Lock I Cloth English Indonesia Indonesia Iya Lock Ecloth Ya Handphone Oke Kita Tunggu Aja Proses Sampai Selesai Updating Homebrew Untuk Itu Gue Percepat Videonya Oke Jakaca Tunggu Terima kasih. 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 udah selesai kita boleh cabut sekarang kita masukin sim card yang sudah kita lock tadi ya kita masukin disini kita cancel aja oke disini sudah up to date ya yaitu di 13c3.1 ini iPhone 64GB oke jika sudah kita coba untuk restart mudah-mudahan berhasil ya oke kita nyalain lagi ya aktif ya langsung aktif ya tidak tidak ter-lock lagi kita langsung buka nah ketika ada bacaan sim is lock kita pilih aja cancel oke maka langsung akan masuk ke disini disini simnya lock ya oke bypass sudah selesai sudah bisa dipakai sehari-hari saatnya gajian oke Hai emang ini si dia nya sudah tidak bisa dibuka karena kita harus jailbreak ulang atau kita harus pakai aplikasi check-in lagi untuk bisa buka si dia tapi ini sudah berhasil oke kita cabut maka dia akan terkunci lagi tapi ketika kita masukin lagi kita matiin ulang hidupin lagi selamat menikmati kita cuma tinggal atur-atur aja ya ketika kita tadi tercabut atau kita lupa masukin simnya udah aman semuanya iPhone X 64GB selesai saatnya gue mohon pamit gue aray sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh